Sementara itu, sodara melimpahnya pasokan barang dari petani membuat harga sayuran di pasar tradisional Kota Kediri terus mengalami penurunan. Bahkan harga cabai rawit kini turun hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Sejak beberapa pekan terakhir, harga sejumlah sayuran di pasar pahing Kota Kediri terus mengalami penurunan. Rata-rata harga sayuran di tingkat pedagang mengalami penurunan 1 hingga 2.000 rupiah. Penurunan harga paling banyak terjadi pada cabai rawit dan bawang merah. Kini harga cabai rawit hanya berkisar 17 hingga 18.000 rupiah per kilogram, turun dari harga sebelumnya yang mencapai 35.000 rupiah. Sementara itu, harga bawang merah juga mengalami penurunan sebesar 5.000 menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Turunnya harga komoditas sayuran tersebut disebabkan karena melimpahnya pasokan barang dari petani. Selain itu, daya beli para konsumen kini tengah menurun akibat pandemi corona. Untuk sayuran, semua sayuran, ini turun semua, curah semua. Rata-rata penurunannya berapa rupiah gitu, Bu? Kemarin misalnya, kalau korban bisa mencapai 50.000, misalnya harga cabai. Terus sekarang, itu paling mahal, korban itu 30.000 rupiah. Terus untuk... Itu cuma sehari aja, besoknya udah turun lagi. Kalau pasokannya banyak nggak sih, Bu? Terus kualitasnya seperti apa, Bu? Kualitasnya bagus. Kalau pasokan barangnya? Kalau dari petani banyak. Makanya harganya jatuh ini, Bu ya? Para pedagang mengaku terpaksa menjual murah sejumlah sayuran untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat barang yang busuk. Kini para pedagang berharap agar pemerintah mampu memberikan solusi dari murahnya harga dan lemahnya daya beli masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur